Assalamualaikum Wr Wb Interogasi dari Detektif Ferry Dengan wasit Mantan wasit berlesensi FIFA Mantan Oke dui, wasit Liga 1 Suka duka menjadi wasit Waduh, kalau dibilang sukanya Kita bisa banyak mengenal saudara-saudara kita Dari Sabang sampai Merauke Banyak saudara yang ada di Indonesia ini Jadi setiap kali kita mau kemana-mana Gak susah, banyak saudara Itu sukanya Kalau duit gak suka? Kalau duit tuh pasti Bayaran 10 juta 10 juta Bayaran untuk wasit Liga 1 dalam satu pertandingan Dalam satu match 10 juta Alhamdulillah Kerja apa? Samaan 2x45 menit dibayar 10 juta Alhamdulillah menikmati Pertanyaan kedua Kalau disebut wasit goblok Alah, ini yang susah Tapi kalau misalnya saya pribadi Dikatakan wasit goblok Saya biasa aja sih Karena memang sudah wasit pada goblok Gabeh lah mau dipikir Udah wasit goblok semua Jadi ngapain harus dipikir? Kita yang penting harus di lapangan harus punya amanah Itu aja sih Yang penting harus punya amanah di lapangan Kalau saya disebut wasit goblok Saya keluarin lisensi Saya udah lurus Saya punya ijazah Iya, 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 iya Betul, 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 betul Pertanyaan terakhir Siap Kalau kita salah dalam mengambil keputusan di lapangan Oke Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas pada saat itu kita lupakan kesalahan itu Kita bikin lagi agar performance kita Agar kita punya konsentrasi Lebih baik kita tidak mengulangi kesalahan Yang telah kita perbuat kesalahan tersebut Itu aja Terakhir enggak? Siap Lebih takut disangsi sama komisi wasit Iya Atau lebih takut disangsi sama istri Alah kupamajikan jelas Siap disangsi kupamajikan ma Lewat semua komisi wasit Kupamajikan Walaupun tegas di Liga 1 Tapi tidak Tidak tegas di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh